Hai hmm Oke jadi kita bahas lagi mengenai episode keempat dari animenya spyx family yang bakalan kembali hadir itu pada tanggal 30 April 2022 mendatang yaitu hari Sabtu depan gitu kan yang mana episode keempat ini tuh bakalan jadi pembuka untuk art baru yaitu akte masuk Akademi Eden dan ya jadi ini bakalan ada di volume kedua dari paket penjualan blu-radisnya karena memang untuk paket penjualan blu-radis volume satu itu bakalan merisikan episode 1 2 dan 3 yang bakalan dijual pada tanggal 20 Juli 2022 mendatang gitu nah jadi episode keempat ini tuh bakalan mengadaptasikan chapter keempat dan kelimanya sekaligus kalau berdasarkan reviewnya karena memang setelah masuk ke volume kedua dari paket bedenya itu formula dari satu chapter satu episode itu udah dirubah jadi ini bakalan digarap untuk adaptasi dua chapter sekaligus yaitu chapter 4 dan chapter limanya yang mana di chapter 4 itu kita bakalan lihat Anya Yor dan Lloyd bakalan pergi untuk ujian masuk dari Akademi Eden dan disana banyak banget rintangan yang harus dihadapi sama si Lloyd bahkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti adanya hewan peliharaan yang lepas terus ada jebakan dari anak-anak yang masuk ke selokan terus beberapa macam kultur yang diperhatikan dari orang-orang yang memperhatikan dari atas gitu kan dan banyak banget seleksi yang dilakukan ya jadi ini seleksinya itu menurut si Anderson yang bakalan debut di episode 4 ini karena si Anderson ini tuh adalah salah satu guru sejarah dan juga salah satu pilar atau pointer lah di Akademi Eden jadi orang-orang petingginya lagi tuh dan lainnya juga nanti kita bakalan lihat aksi dari si Anya saat menjawab jawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dan nanti bakalan ada hal-hal yang menyinggungannya dan ngebikin Anya itu nangis dan itu ngebuat si Lloyd ini tuh emosi sampai-sampai harus meninju meja yang ada di depan mereka dan sampai hancur gitu dan Lloyd dengan emosinya itu mengatakan kalau kayaknya dia nggak bakalan masukin anaknya ke Akademi Eden dan dia nggak peduli lagi dengan misinya gitu kan hanya emosinya si Lloyd itu meledak meledak dan dia nggak suka kalau ada orang yang merendahkan keluarganya atau lagi mengenai si Anya dan Yor gitu kan karena dia tahu si Anya itu sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain terutama untuk mereka yang sudah mengadopsi Anya selama empat kali dan akhirnya Lloyd lah yang berhasil untuk membikin Anya ini tuh bisa memiliki keluarga gitu dan ya episode keempat ini itu sendiri bakalan kembali hadir pada hari Sabtu depan itu tepatnya pada tanggal 30 April 2022 mendatang dan ini bakalan menarik karena ini bakalan dikerjakan oleh studionya clever works untuk episode empat ini dan bakal mengadopsikan dua chapter sekaligus gitu kan dan ya aku nggak sabar lihat tingkat dari Anya saat mengetahui bagaimana dia harus yang namanya itu menyelesaikan seleksi masuk Akademi Eden gitu kan dan kita bakalan lihat juga yang namanya itu kemampuan dari Yorid saat bertarung atau menghentikan amukan dari para hewan-hewan yang lepas dan itu sengaja sih sama pihak dari Akademi Eden nya dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai pembahasan untuk video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya dan jangan lupa kalian kalau mau nonton ini anime itu bisa kemus Indonesia itu bakal rilis di setiap hari Sabtu atau malam Minggunya jam 10 malam dan bakalan dibatasi sampai jam 1 dini harinya untuk penayangan di mus dan kalau kalian pengen nonton kalian bisa nonton lagi itu di B station atau di iki gitu dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya jiani selamat menikmati